Serangga merupakan kelompok hewan yang bisa dibilang paling sukses di dunia Hal ini ditunjukkan dengan kelompok mereka yang sangat besar dibanding hewan-hewan lainnya Bahkan serangga diperkirakan sudah ada sebelum zaman dinosaurus Kunci keberhasilan serangga karena kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mekanisme pertahanan mereka Untuk bertahan hidup, seringkali serangga mengembangkan kemampuan unik mereka masing-masing Seperti serangga yang satu ini Dulu ketika waktu saya masih kecil, saya sering menyebut mereka entut-entutan atau kumbang kentut Hal ini karena kemampuan unik mereka yang dapat menyemprotkan cairan panas dan berbau yang keluar dari pantat mereka Disertai dengan suara ledakan Karena hal ini, mereka mendapatkan nama kebesaran mereka yaitu bombardir beetle Pada umumnya, para kumbang tidak dapat langsung terbang Seperti serangga-serangga lainnya Untuk terbang, mereka harus mempersiapkan sayap penerbang mereka yang berada di bawah penutup sayap mereka Yang disebut Elytra Karena hal ini, mereka mengembangkan kemampuan unik mereka untuk bertahan hidup dari musuh-musuh mereka maupun pemangsa yang potensial Kumbang bom akan menyemprotkan cairan panas dan berbau ketika mereka terancam atau termakan oleh pemangsa Untuk mempertahankan hidupnya Yang mengisyaratkan bahwa mereka tidak enak untuk dimakan Beberapa spesies kumbang bom dapat menyemprotkan cairan kimia ini dengan sangat akurat Namun, yang menarik untuk para peneliti adalah bagaimana pencampuran yat kimia itu Yat kimia itu terbentuk sesaat sebelum cairan tersebut disemprotkan Dengan mencampurkan dua isi kelenjar yang terpisah Kelenjar yang satu berisi hidroquinone dan hidrogen peroksida Sedangkan di kelenjar yang satunya berisi katalisis peroksidesis Lalu dicampur di ruangan ketiga Reaksi campuran ini dapat mencapai titik didis 100 derajat celcius Yang menghasilkan gas untuk dorongan semprotannya dan hidroquinone Pencampuran kimia ini hanya berlangsung sepersekian detik sebelum bom dilepaskan Cairan ini disebut benzoquinone Bom benzoquinone ini sangat panas dan berbau busuk Yang dapat mengiritasi mata dan menginfeksi penampanan kelas di lawan-lawannya Dan dapat membunuh serangga yang lebih kecil Kumbang bom dapat meluncurkan bomnya hingga 20 kali sebelum amunisinya habis Kumbang bom dapat ditemukan di seluruh dunia Kecuali Antartika Mereka lebih suka hidup dan berkembang biak di tempat yang lembab Namun juga ditemukan di gurun yang sangat panas Terima kasih untuk apresiasinya yang telah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton